Intro Selamat datang kembali di fgfab channel kali ini kita mau bahas singkat Argus Pod setelah 2 minggu pemakaian di video ini kita gak bakal bahas spesifikasinya secara detail karena dibahas di video sebelumnya tapi kita lebih ke pembahasan fitur-fitur yang gak kita bahas sebelumnya dan juga kelebihan atau kekurangan yang kita temui selama pemakaian 2 minggu fitur pertama yang saya temukan setelah pemakaian sehari-hari yaitu di bagian display ada remaining charging time dimana kita bisa mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk mencharge device ini sampai baterainya full menurut saya ini satu info yang benar-benar kepake karena kita bisa mengestimasi nih kira-kira di jam berapa device-nya akan full jadi gak akan overcharge walaupun sebenarnya udah ada overcharge protectionnya tapi untuk jaga-jaga aja bagus lanjut kita bahas ketahanan cartridge-nya setelah 2 minggu pemakaian cartridge-nya ini masih konsisten banget rasanya masih enak tidak ada penurunan rasa atau layer yang hilang sama sekali hanya saja di hari kelima throat heat yang dirasakan sudah mulai menurun dan di hari ke-11 saya sudah tidak merasakan throat heat sama sekali tapi kalau kita bahas soal throat heat itu ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya itu resistensi usernya terhadap throat heat tersebut jadi bukan selalu dari cartridge-nya aja di hari ke-14 sebelum recording saya minta tolong teman saya di FG VapStore untuk coba pods Argus ini dan beliau bilang TH-nya masih berasa jadi ternyata itu hanya resistensi saya terhadap TH tersebut jadi kalau untuk dari cartridge-nya itu sendiri masih enak masih konsisten dan TH-nya juga masih berasa berdasarkan testimoni dari teman saya ini yang ketiga kita bahas soal leaking setelah pemakaian 2 minggu ini saya lihat Argus Pod ini tidak ada leaking sama sekali ini nggak saya bersihin sama sekali ya saya biarkan seperti ini dan bisa terlihat di bagian pods-nya kering dan di bagian cartridge-nya pun kering hanya kemarin saya lihat di bagian pojok kanan bawah pods-nya ada 2 titik liquid dan itu seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya adalah salah satu kekurangan dari cartridge yang masih side fill jadi ketika kita isi nah ini kan kelihatan ada sedikit basah jadi ketika kita isi liquid-nya dan ada sebagian dari liquid yang tersisa disitu tidak kita bersihkan itu akan menetes sedikit ke bagian dalam pods-nya tapi overall untuk cartridge-nya bagus banget dan dia nggak ada leaking sama sekali cuma saya lihat di kolom komentar ada yang complain kalau cartridge-nya itu leaking nah kalau soal leaking ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang pertama itu adalah kurangnya airflow kalau kita memakai airflow yang terlalu kecil saat kita hisap udara yang masuk sedikit sedangkan liquid yang tertariknya banyak dan itu juga bisa menyebabkan leaking faktor yang kedua itu kita nggak priming dulu cartridge-nya jadi ketika kita beli cartridge baru dibuka langsung diisi dan langsung dipakai tanpa ditunggu dulu untuk liquid-nya menyerap itu juga bisa menyebabkan gosong dan jadinya leaking faktor yang ketiga itu ketika kita menghisap terlalu kuat sama seperti yang sebelumnya liquid yang tertariknya terlalu banyak dan menyebabkan leaking dan yang keempat itu adalah power yang terlalu kecil sama seperti sebelumnya jadi ketika powernya terlalu kecil liquid yang tertariknya banyak sedangkan yang terbakarnya sedikit atau yang ter-vaporize-nya sedikit jadi dia leaking yang keempat kita bahas battery banyak yang bertanya apakah dengan adanya layar ini baterainya jadi boros jawabannya adalah iya adanya layar ini baterainya lebih boros ya kalau kita bandingkan dengan pods lain yang kapasitas baterainya sama atau mendekati itu Argus ini lebih boros untuk perbandingan singkat aja saya pakai Ursa Baby dan Kalibern A2 itu tahan sampai maksimum 2 hari dengan pemakaian saya sedangkan di Argus Pod ini maksimumnya di 1 hari udah harus nge-charge ini selama 2 minggu saya pakai 1616 puff ya dan baterainya iya cukup boros kalau dibandingkan dengan yang lain tapi kalau menurut saya 1 hari nge-charge 1 kali masih normal ya yang kelima kita bahas apakah pods ini bisa pakai freebase nah sebenernya bisa pods ini pakai freebase tapi tetap kita tidak menyarankan untuk pakai liquid freebase karena walaupun bisa dia juga mengurangi umur cartridge-nya saya coba di cartridge 0,7 dengan freebase yang perbandingannya 60 banding 40 itu ketahanan cartridge-nya berkurang di hari kelima rasanya udah mulai menurun dan di hari ke delapan udah mulai terasa gosong mungkin kalau pakai yang 50-50 itu lebih oke ya ada juga yang bertanya katanya cartridge-nya mudah lepas ini nggak ada sih saya selama 2 minggu pakai nggak ada kejadian cartridge-nya lepas secara tidak sengaja ini kuat magnetnya juga kuat ini magnetnya kuat banget nggak ada kejadian lepas sama sekali mungkin kalau ada kejadian seperti itu coba di cek apakah magnetnya masih ada atau dia lepas nah disini coba di cek apa 2 magnet ini masih ada atau lepas karena mungkin dari situ kemudian ada juga yang bilang bang saya pakai 2-3 hari kok rasanya udah nggak enak nah jadi untuk ketahanan cartridge ini sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang pertama itu pemakaian liquid yang VG-nya terlalu besar atau liquid-nya terlalu kental itu akan mempengaruhi ke umur cartridge yang kedua itu pemakaian liquid yang terlalu manis semakin manis liquid semakin cepat berkerak dan juga otomatis mempengaruhi ke umur cartridge-nya itu sendiri karena gula itu bisa mengalami karamelisasi yang dapat menghasilkan residu atau kerak yang ketiga itu lupa ngisi jadi ketika kita pakai device-nya nggak kerasa liquid-nya udah habis tapi kita pakai terus sampai dia dry heat nah itu udah pasti ketahanan cartridge-nya jadi berkurang ya yang keempat kita nggak melakukan priming pada cartridge yang masih baru jadi ketika kita pakai cartridge yang baru diisi liquid-nya langsung kita puff itu udah pasti umur cartridge-nya berkurang karena dia nggak ditunggu dulu sampai liquid-nya meresap langsung dipakai oke kesimpulannya selama pemakaian 2 minggu Argus Pod ini cartridge-nya awet sampai sekarang saya pakai masih enak nggak ada penurunan rasa sama sekali mungkin keluhannya hanya di air flow-nya aja sempat di hari ke-11 itu air flow-nya terasa agak mampet tapi setelah saya tutup dan buka lagi air flow-nya itu normal saya nggak tahu ada apa di dalam sana cuma sampai sekarang masih normal sih nggak ada masalah untuk baterai-nya walaupun sedikit boros tapi masih normal 1 hari 1 kali cas untuk pemakaian sekitar 120 kali puff sedikit pengorbanan untuk banyaknya informasi yang kita dapat di layar ini menurut saya worth banget oke sekian aja review singkat dari kami semoga videonya bermanfaat untuk yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa di kolom komentar atau join facebook group kami linknya ada di bio terimakasih sudah menonton kemudian peace